Intro Sekian lama terpencang Sekian lama tertutupi Perasaan ini di hati Terkubur dalam sekali Ku sepatutnya sadar dirimu Cinta terus memiliki Biarkan semua terjadi Ku kan terbiasa nanti Halo guys Bertemu lagi di channel Sofiehizan Kali ini saya akan mengunboxing Sebuah paket Ini adalah paket crashgear Langsung kita buka saja Kita ambil dulu Ini Silat neeng Andalan kita Sudah terbuka sedikit Wah Kok susah ya Tiga jam kemudian Sebentar Sebentar guys Oh ada solasinya ini Belum selesai ternyata unboxingnya ini Akhirnya terbuka Akhirnya terbuka Tapi masih belum bisa terbuka Kebanyakan solasi ini Satu minggu kemudian Dan akhirnya Akhirnya Wow Ini ada Kardus lagi Aduh Di dalam kardus ada kardus Wah Sialan Sangat rapi sekali ini Tapi ya Tapi ya Capek juga ini Bukanya Tapi Gak apa-apa lah Yang penting Barang kita aman Hati-hati ya Pelan-pelan 2000 tahun kemudian Akhirnya Terbuka Langsung kita tarik pelan-pelan Kabusnya Wah 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 Ini dia Wah Keren sekali Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Ini kabus Dan Apa Apa Ini Bagiannya Musing Merotol Hmm Bukan kayaknya Oke Sepertinya Tidak ada barang yang Terguna lagi Kita Singkirin dulu ya Poknya Oke Sepertinya Sekarang kita Buka Ini Yang Bungkusan Korangnya Nah Apa Ya Wow Ini Dia Sasis nya Wow Oke Sudah Nggak ada apa-apa lagi Sepertinya Ini Oke 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 Guys Ini Isi dari Paket saya Tadi Yaitu Garuda Pini Custom Versi Animal Wow Keren sekali Hebat sekali Si Pembuatnya Ini Si Pembuatnya Oke Panjang sekali Mirip seperti anime Ya Wow Sangat keren Ini Ini Dia Gold Blade nya Wow Wow Keren sekali Ini Oh Ya Ini Kok Enggak dikasih Itu ya Kok Enggak dikasih Bering ya Apa lupa ini Si Pengirimnya Ini Loh Cuma dikasih Sasis Dan Sudah ada Dinamo Juga Tapi Berinya Sedih Nggak ada Sebentar 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 Paus Si Sek 100 Bisa Wis Ternyata Saya Kurang Teliti Ternyata Sama Si cacs Si Tukang Custom Ini Sudah dikasih Bairing Dabed Ternyata Saya Kurang Teliti Maaf Saya Sudah Perbalinkan cara sangka buru dan ini juga dipok juga dapat bonus ternyata dikasih cemiti pun sampai ini mas kok dikasih cemiti ini wah yes enggak apalah terima kasih terima kasih tapi sepertinya enggak ini lihat kecil banget terima kasih oke sekarang kita masuk ke sesi perakitan krasgir mari kita rohkit Oh ya krasgir garuta pinik ini itu itu ya ada adalah krasgir milik toko utama dari anime krasgir turbo dan nama pemiliknya adalah Marino Boya itu adalah toko utama di anime itu Oke inilah penampilan dari Garuda piniknya Wow keren sekali kan ini lihat Wow sangat mirip seperti anime oh iya sekalian saya review ya untuk dekal-dekalnya ini ini bukan chat ya guys ini adalah stiker atau disebut juga scotlet kalau di desa saya namanya scotlet ya ya jadi ini itu seperti ini ya warna putih scotletnya lalu ditumpuk lagi dengan warna kuning ini ya terus sama ini ini juga ini juga itu apa stiker stiker warna merah lalu ini yang kuning ini dimotif dipotong-potong kalau tembelin sini wah keren sekali ya jadi terasa timbul ini untuk bw-nya ini dicat dan untuk covernya juga ini dasar birunya ini dicat juga sebenarnya untuk dasarnya sih dicat semua ya lihat customannya ini ya kelihatan kalau ini adalah giant plate yang di custom menjadi cold plate buat yang nanya harganya berapa untuk pinik ya pinik itu untuk ini apa CG nya sama FW nya full set ini ini itu 450 ribu tapi kalau tanpa sasis jadi 400 ribu biasanya emas customnya itu jualnya itu 400 ribu berhubung saja minta dikasih sasis jadi nambah 50 ribu jadi 460 ribu dan ini untuk FW gold plate nya ini harganya 150 ribu FW gold plate nya ini cuma FW aja ya ya dan semua part-partnya ini dijamin part KW yang di custom dipotong-potong ditambal-tambal di cat sampai jadi seperti ini wow sangat hebat sekali ya orang itu jadi total semua ini itu 600 ribu guys harganya itu wow seran sekali oh ya buat yang kepo siapa yang meng custom ini saya dapat dari mana saya dapat dari mas tegar ramadhan bisa dicari di Facebook namanya tegar ramadhan dan bel paper nya itu gambar garuda pinik kartun oke guys oh ya ini itu customnya itu dari plaplet jadi itu lebih kuat daripada print 3D untuk print 3D itu harganya sekitar 230 ribuan waktu saya cek di Tokopedia itu itu hanya cuma dapat ini pinik saja tanpa ball blade jadi kalau saya pribadi sih saya suka yang ini yang custom plablet ini karena lebih kuat dan bisa jalan tentunya oke kita coba nyalain ya oh iya guys ini tuh baterai soang saya jadi mungkin baterainya itu hampir habis guys sudah enggak normal ini baterainya coba kita pasang baterai setelah saya pasang baterai sekarang coba kita nyalain wah ini dia sedang sekali bang wow dapet-dap semua ini wow serang sekali wah baterainya sewak guys maaf oke guys kali ini ini FW pedangnya kereta pinik saya pasang ini penampilannya seperti ini keren sekali keren sekali ya sangat keren ya oke coba kita nyalain lagi sama baterai tak aku bersama ini ini kaki tinggal ada aku selalu di sampingmu Ayo kita pake lagi di lantai ini kira-kira bagian dalam dari covernya itu bisa dilihat ya sangat rapi sekali ya enggak enggak terlihat ada sambung-sambungan gitu Wow saya sampai heran ini guys contoh ww-nya ini tuh bukan ww-pinic ya sepertinya ya soalnya ini ngotak ini tapi wilnya wilpinic kira-kira seperti ini ya perbandingannya sama cg-paprian sama ini re-san dan dinas partan Oke sampai disini dulu video unboxing kita hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya segi yang lama tertutupi perasaan ini di hati